kita jumpa lagi bersama saya Agus Robet di channel tukang manjat atau di channel Agus Robet kali ini saya akan unboxing ini barang kiriman dari Inggris dari Inggris impor ya dan dikirim pakai THL untuk barang-barang seperti ini emang tidak tersedia di Indonesia makanya solusinya ya impor tapi ya yang namanya impor pasti harganya lebih mahal daripada beli kalau kalau ada ya ini saya beli sumura 24 in atau 25 in 3 per 8 84 kaki atau 42 mata rantai ini seri bar yang tertinggi setelahnya kalau bahasanya lightweight ringan ini bar nya penampakannya untuk bar kelas 25 in dia jelas seringan sekali ya kalau dibandingin sama yang 25 in lasar aduh cowo banget eh selisihnya hampir sekilo ini paling beratnya hanya sekilo 25 in 25 in secara sebelumnya saya pernah coba bar sumura ini memang secara operasional pemotongan ya memang nikmat sekali nah ini kekirnya juga bagus harganya pun juga bagus sekali ini sebetulnya di dunia saat ini kekurangan stok bar ini jadi entah kenapa apakah ketika apakah sumura ini sudah mulai memproduksi yang bar yang sumura black yang warnanya hitam itu sehingga yang stok ini sudah tidak diproduksi sehingga di dunia menipis sehingga harganya pun melonjak karena ada yang butuh terpaksa aja saya kasih tahu harganya mahal banget nih yang biasa saya beli standarnya paling hanya 2,6 2,6 juta bagian 25 in ini saya beli 3 juta lebih 3,1 lah kurang bagian ya untuk ya bisa dapet sudah MS MS210 ya bisa dapet MS210 mahal sekali tapi ya ya mahal lah mahal mahal karena kalau sesuai standarnya sebelum kekurangan stok ini harusnya 2,6 kalau saya bandingin dengan Sugihara ini Sugihara ya memang kalau secara kualitas Sugihara masih yang paling top one ya dia apa-apanya tetap paling the best Sugihara memang Sugihara ya harganya mahal tapi ketika saya beli ini seharusnya ini harga ternyata seharga Sugihara lebih murah jadi ini saya beli hampir 3,1 Sugihara 2,9 saya baru tahunya belakangan kalau saya tahu saya tawarkan Sugihara mau enggak karena memang stoknya lagi kosong yang sumurah ini itu kemarin saya juga dapat informasi juga dari importirnya yang di Australia juga ngasih tahu ini sudah ada lagi bug 25 aduh saya sudah pesan yang dari Inggris tapi guys enggak begitulah tapi ini bisa saya katakan mahal kenapa karena importnya dari Inggris import dari Inggris ke Indonesia hanya 4 hari wah tercepat ongkos kirimnya mahal ongkos kirimnya mahal ini ongkos kirimnya mungkin sekitar 700-800 ongkos kirimnya saja mahal banget jadi kalau Anda tertarik dengan bug-bug seperti ini kalau Anda kegiatannya lebih banyak potongnya ini sangat enak sekali selisihnya pokoknya lebih ringan 20-30 persen dari bar laser kalau bar laser 25 in sama ini bisa berkurang sekitar 30 persennya jadi kalau bar laser 2 kilo ini paling ya sekitar 1,5 secara performan waktu saya bandingkan antara Sugiyara dan Sungura ini hampir sama hampir sama hampir sama karena sama-sama jenis lightweight cuma kalau melihat dari kualitas luarnya saja memang Sugiyara masih lebih bagus masih lebih bagus dari nostip-nya pun Sugiyara masih lebih bagus ini saya juga ingin mengkonfirmasi buat teman-teman yang bilang ah bar gigi jelek nah ini yang harus diketahui ya bar gigi ini yang model sambung jadi kalau gear-nya rusak tinggal copot refet-nya ganti ujungnya nah itu loh kelebihannya kalau yang bagi gigi yang tanpa sambungan itu ya rusak gear-nya ganti bar-bar-nya tetapi ini gear-nya ini beda dengan gear-nya bar-bar yang gigi biasa kalau gak gigi biasa itu cuma sekedar kayak ering doang busing ering kalau ini adalah bearing ada kelaharnya di dalam makanya kualitasnya bagus dan kemampuannya juga stabil jadi itu kelebihan bar-bar seperti ini jadi kesimpulan saya bar sumura ini tetap nomor 2 setelah Sugiyara Sugiyara tetap ini cuma bar ini yang paling banyak diminati di dunia karena apa ya lebih murah kalau kalau pas kondisi normal memang Sugiyara lebih mahal daripada sumura karena selisihnya untuk ukuran yang sama bisa 500 sampai 800 ya Sugiyara dengan sumura makanya sumura ini penggemarnya merata sangat banyak sangat banyak di Indonesia sudah ada beberapa yang sudah beli ini bar sumura oke itu aja reviewnya ya tentang si sumura ini dan dibandingkan dengan yang Sugiyaranya kedua ini bar-bar ini memang kualitas terbaik jadi yang perlu diketahui juga bar sumura ini dari bahan ini dari bahan dia jenis bajanya SKS51 silahkan anda cari bahan SKS51 harganya berapa mahal sekali dan ini tingkat terkerasannya sudah di 60HRC keras banget jadi kayak budget yang ditemper mungkin serendah-rendahnya 59 59 sumura oke kalau anda tertarik silahkan contact saya kalau ingin membeli atau membeli sendiri silahkan anda cari di ebay ada bar sumura anda bisa tahu sendiri harganya berapa oke terima kasih sudah menonton silahkan bertanya-tanya di kolom komentar